Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Sultan Akung Muda yang tetap setia untuk mengikuti acara Pekta 2020 meskipun siang terik yang kalian bisa tidur dan menyempatkan waktu untuk tetap mengikuti Pekta. Nah, kita santai saja ya. Nah, sesi materi pada hari ini yang pertama yaitu tentang sistem pendidikan tinggi dan MBKM yang akan disampaikan langsung oleh Kepala LP3M yaitu Ibu Endang Sulani SSITM Kes yang akan dimoderatori oleh Raffi. Untuk peningkat waktu tanpa berbahasa-bahasa lebih lanjut langsung saya silakan kepada moderator waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan. Baik, adik-adik semua, para Sultan Akung Muda di sini telah hadir di antara kita Ketua LP3M Unisula yaitu Ibu Endang Surani SSITM Kes selaku Kepala LP3M Unisula yang akan memberikan materi kepada kita tentang sistem pendidikan tinggi dan MBKM. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri nama saya Muhammad Rafi, di sini saya sebagai moderator sebelum sesi pemateri dimulai saya akan membacakan sedikit CV dari Ibu Endang Surani Nama lengkap Endang Surani SSITM Kes tempat tanggal lahir Karanganyar 4 Januari 1976 alamat rumah nomor HP dan email tertera lalu pendidikan di dalam dan di luar negeri yang pertama yaitu Magister Kesehatan Masyarakat Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak yang kedua D4 Bidan Pendidik yang ketiga D3 Kebidanan yang keempat D1 Bidan PPBA yang kelima SPK Dipkes Surakarta yang keenam SMP Negeri 1 Jumapolo yang ketujuh SD Negeri 1 Jumapolo rewayat pekerjaan yang pertama praktik mandiri bidan yang kedua bidan desa PTT yang ketiga dosen Prodi D3 atau S1 dan Profesi Bidan FK Unisula Semarang yang keempat Sekretaris Prodi D3 Kebidanan FIK Unisula yang kelima Ketua Prodi D3 Kebidanan FIK Unisula yang keenam Asesor Validator Fasilitator BAN atau LAM PT KES yang ketujuh Tim Pengembang Kurikulum FK Unisula Profesi Bidan yang kedelapan Fasilitator Pelatihan MTBS atau MTBM atau SDID TK atau Kelas Ibu Hemil bagi Preservis Kemenkes RI yang kesembilan Sekretaris Penjamin Mutu FK Unisula yang kesepuluh Prodi Sarjana Profesi Bidan FK Unisula yang kesebelas Tim Penyusunan Revisi Standar Pendidikan Bidan Indonesia yang kedua belas yaitu yang sekarang Tim Penyusun Revisi Standar oh tahun 2017 ya ini Tim Penyusun Revisi Standar Kompetisi Bidan Indonesia yang ketiga belas Tim Pengembang Instrumen Akreditasi Profesi Bidan LAM PT KES yang keempat belas Evaluator Pembukaan Program Studi Baru Kelembagaan Kemenristek Dikti ini dari 2017 sampai sekarang dan yang terakhir Kepala Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Moto Unisula yang dijabat mulai tahun 2018 sampai sekarang itu ada CV singkat dari Ibu Endeng Surani untuk selanjutnya adalah sesi pemateri yang akan disampaikan oleh Ibu Endeng Surani tentang sistem pendidikan tinggi dan MBKM untuk waktunya sampai pukul 14.00 untuk waktu dan tempat saya persilahkan atas waktunya saya akan mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Pekantaruf yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bergabung, bertemu baik secara virtual ya maupun nanti insya Allah ketemu kalau sudah masa pandemi berakhir di hadapan calon ini ya mahasiswa baru Nisula Nisula muda ya ya, sholawat serta salam tak rupa mari kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan huda petunjuk kepada kita sehingga kita tidak masuk ke dalam jaman jahiliyah baik, Nisula muda walaupun waktunya siang ya tadi disampaikan oleh MC waktunya tidur siang bubuk siang, bubuk cantik ya tapi siang ini kita berusaha untuk fokus terkait dengan materi sistem pendidikan tinggi dan merdeka belajar di Nisula sebelum kita masuk menggeluti menjadi mahasiswa Nisula ya baik, untuk efisiensi waktu saya akan langsung masuk ke materi bahwa sistem pendidikan tinggi ini perlu dikenalkan kepada seluruh mahasiswa baru supaya para mahasiswa mengetahui bahwa mahasiswa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan tinggi dimana sistem pendidikan tinggi yang dibangun termasuk di Nisula ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan karakter kecerdasan spiritual, agama pengendalian diri, keperibadian, dan seterusnya sehingga dapat berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara Nah, dengan adanya pengenalan sistem pendidikan tinggi ini harapannya kita tahu akan bagaimana pengelolaan pendidikan tinggi bagaimana hak dan kewajiban serta mengenal bagaimana kurikulum merdeka belajar di Nisula sehingga nanti mbak-mbak dan mas-mas Nisula muda bisa mengambil keputusan apa yang harus saya lakukan ke depan ini terlibat secara aktif di dalam proses pendidikan ini teori nanti bisa dibaca dimana untuk pendidikan tinggi ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi salah satunya adalah Universitas Islam Sultan Agung dimana Universitas Islam Sultan Agung ini adalah salah satu PTS Islam terbesar di Jawa Tengah sudah cukup lama dari tahun 65 berdiri ini sudah banyak makan garam harapannya bisa menghasilkan generasi Fairo Umah seperti tagline yang ada tertulis di pojok kiri bawah di BPT ini untuk pendidikan tinggi ini memiliki tujuan ada pengembangan potensi ada menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi ada menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian kemudian ada pengabdian masyarakat yang merupakan basis dari Tridharma Perguruan Tinggi maka yang pengelolaan pendidikan tinggi tadi dapat melalui jenis dan program pendidikan tinggi ada pun jenis pendidikan tinggi terbagi menjadi pendidikan akademik profesi dan vokasi jadi kalau mbak-mbak dan mas-mas ini di Uni Sula itu ada yang memilih diploma 3 ada yang memilih S1 ada yang memilih profesi ada yang magister dan dokter itu masuk dapat masuk ke ranah akademik ranah akademik tapi ada juga yang vokasi vokasi itu contohnya diploma 3 atau diploma 4 atau juga profesi ada profesi bidan profesi perawat profesi dokter dan dokter gigi kemudian dari program pendidikan tinggi ada sarjana magister dan dokter ini sudah tahu semua hanya perbedaannya kalau masuk dalam kategori jenis pendidikan vokasi maka sarjananya adalah sarjana terapan kalau magisternya magister terapan dan dokternya juga terapan itu bedanya nah kita lihat bagaimana perbedaan tiga jenis tadi akademik itu dimulai dari S1 S2 dan S3 yang istilah nomenklatur baru itu S sarjana S2 itu magister S3 itu dokter begitu semuanya inputnya dari SMO karena pendidikan tinggi adalah pendidikan lanjutan setelah sekolah menengah atau sederacat nah kemudian pada jenis profesi ada profesi ya ada kelanjutan dari S1 profesi itu pendidikan setelah kelanjutan dari S1 atau sederacat ya contohnya profesi bidan profesi perawat profesi dokter itu bundling antara S1 dan profesinya itu tidak dapat terpisah tetapi khusus untuk profesi apoteker itu dari S1nya itu bisa terpisah artinya S1nya dimana profesinya di Uni Sula misalnya atau sebaliknya nah kemudian program spesialis kemudian yang sayap kanan ini ada pendidikan vokasi yang itu sebut tadi ini lebih menitikberatkan kepada kemampuan aplikatif untuk menerapkan keterampilan ya mayoritas keterampilan kalau yang sayap kiri ini melakukan analisis keilmuan yang ditekankan nah sedangkan yang di tengah ini ada istilahnya KKNI rangka kualifikasi nasional Indonesia ada 1 sampai 9 dimana diploma 3 itu level 5 diploma 4 atau S1 itu level 6 profesi level 7 spesialis atau S2 itu level 8 dan S3 itu level 9 gunanya apa KKNI 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 adalah untuk menyetarakan lulusan yang ada di Indonesia dengan lulusan di internasional sehingga pengakuannya setara ini adalah mapping pengetahuan dan teknologi baik teori maupun teknik dari sisi keterampilan baik pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi artinya kalau vokasi pastinya sayap tanan kemampuan inovatifnya lebih banyak untuk terapan kemudian kalau yang akademik ini inventif menemukan teori-teori baru kajian ilmiah dan seterusnya kalau pelatihan itu sifatnya untuk aplikatif kemudian disini saya kenalkan jalur kedenisial jenis dan jenjang pendidikan tinggi kalau tadi kita sudah mengenal jenis ada vokasi ada akademik ada profesi boleh tidak kita lintas lintas jalur alis jenjang kalau alis jenjang itu dari jenjang D1 D2 D3 ke D4 ini namanya alis jenjang kalau lintas jalur itu dari jalur sayap kiri ke sayap kanan atau sebaliknya nah tentunya dengan aturan-aturan kalau diploma 3 kebidanan itu akan masuk ke lintas jalur ke S1 itu akan melalui proses penyetaraan atau kalau dari D3 masuk ke profesi dan seterusnya ada matrikulasi juga di sana nah ini kemudian ada juga yang pojok ini namanya MEME singkatannya multi entry multi exit kebijakan pemerintah akhir-akhir ini memang menekankan kepada bagaimana memfasilitasi mahasiswa dengan apa namanya pilihan dimana ketika memilih S1 misalnya atau diploma 4 tetapi ingin berhenti di diploma 3 dulu 3 tahun berhenti dulu karena harus kerja dan seterusnya untuk membiayai pendidikannya itu dimungkinkan untuk apa namanya jalur kredensial yang sekarang ini kemudian terkait dengan tujuan pendidikan tadi mencakup pendidikan pelitian dan pengabdian ini ada istilahnya tridharma perguruan tinggi dari sisi dosen adalah wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi pendidikan pelitian dan pengabdian dari sisi mahasiswa itu mahasiswa sebagai objek dan subjek di dalam pendidikan ini juga ikut dalam kegiatan dalam upaya untuk menghasilkan manusia terdidik jadi mahasiswa terlibat untuk bisa menjadi manusia terdidik itu harus seperti apa nah kemudian kalau penelitian ini kegiatan yang menghasilkan pengetahuan empirik teori konsep metode model dan seterusnya untuk memperkaya dan sain sain ini maaf ini kemudian yang berikutnya tridharma yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat sifatnya untuk memberikan sumbang sih atau kontribusi terhadap kemajuan masyarakat khususnya masyarakat-masyarakat yang memiliki masalah seperti saat ini pandemi covid-19 ya nah apa peran mahasiswa di dalam tridharma perguruan tinggi ketika Anda menjadi mahasiswa unisula supaya trik supaya cepat lulus itu fokus ya misalkan Anda punya passion ada ketertarikan ya ketertarikan di bidang teknologi padahal Anda sudah memilih cita-cita Anda menjadi seorang akuntan atau seorang ahli manajemen gitu ya nah ketika Anda memiliki passion di teknologi Anda nanti bisa mengambil mata kuliah teknologi sebagai lengkap tentunya yang berhubungan dengan capaian pembelajaran ya nah kemudian ketertarikan itu sebaiknya ya dilanjut di penelitian jadi ketika S1 nanti Anda membuat skripsi ya passion Anda itu digeluti dikembangkan ya dipupuk supaya menghasilkan suatu apa karya atau inovasi di dalam IPTEC maupun sains nah kemudian hasilnya nanti bisa diterapkan di pengabdian nah bagaimana supaya bisa nyambung bisa cepat Anda bisa mengikuti kegiatan penelitian dosen ya penelitian payung dosen dimana mahasiswa bisa ikut terlibat di sana keuntungannya nanti Anda akan mendapat referensi ada bantuan bimbingan kemudian semacam pandem supaya bisa ngerti oh begini penelitian itu metodenya begini strateginya begini dan seterusnya kemudian di samping itu pendanaan bisa saja disupport oleh dosen yang jadi payungnya dalam penelitian Anda kemudian pengabdian juga Anda bisa terlibat di dalam pengabdian masyarakat kalau dalam pembelajaran bisa dalam bentuk KKN kuliah kerja nyata bisa juga dalam konteks Merdeka Belajar nanti pengabdian kepada masyarakat bentuk-bentuk sumbang sih Anda pemikiran pengabdian tenaga dan seterusnya menjadi relawan dan seterusnya itu bisa mendapatkan pengakuan kemudian pengenalan sistem kredit ini saya kira hampir sama bahwa ketika Anda kuliah itu ada sistem beban belajar Anda belajar selama satu semester itu berapa Anda belajar selama satu paket lulus menjadi seorang sarjana itu berapa lama berapa SKS dan seterusnya ini adalah sistem kredit supaya Anda bisa ada kesempatan untuk cakep dan giat jadi kalau Anda tahu bahwa S1 itu minimal 144 maka strategi untuk menyelesaikan pendidikan Anda dengan cepat itu bagaimana Anda bisa mengambil mata kuliah mata kuliah yang sudah ditentukan secara normatif tapi bisa juga melalui percepatan nah percepatannya melalui apa ada nanti yang namanya semester antara atau bisa juga Anda mengambil yang normatif itu ditawarkan 20 SKS Anda bisa mengambil 24 SKS per semester setelah semester 2 ketika indeks prestasi Anda itu masuk dalam kategori indeks prestasi akademik tinggi untuk S1 itu lebih dari 300 kalau yang magister ke atas lebih dari 3,5 itu IPS indeks prestasi nah kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dalam batas-batas tertentu dapat menentukan mata kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat nah dengan beban ini maka ketika 144 itu sebenarnya S1 sudah memenuhi untuk lulus S1 tapi ada beberapa yang bisa Anda ambil untuk memperdalam passion Anda mengembangkan bakat minat Anda disinilah kredit sistem kredit ini dibuat nah kemudian ada istilah satuan kredit semester menurut Pemen Dikbud 2020 adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibuunkan pada mahasiswa per minggu per semester ya per minggu per semester kalau dulu itu istilahnya adalah bukan takaran waktu tapi satuan satuan pembelajaran kalau sekarang takaran waktu kegiatan belajar jadi bukan bukan apa namanya jam belajar tapi kegiatan seluruh kegiatan belajar itu dihitung nah ini inline atau sejalan dengan kebijakan merdeka belajar nanti ketika Anda di desa melakukan pengabdian kemudian Anda memberikan penyuluan Anda memberikan mendampingi masyarakat untuk mengembangkan suatu produk makanan atau mengembangkan pemasaran dan seterusnya itu akan dihitung kegiatan waktu kegiatan belajarnya nanti akan diakui berapa SKS dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang mana sehingga nanti akan outputnya adalah masuk ke dalam nilai mata kuliah tertentu nah di dalam satuan kredit semester tadi dalam satu semester itu ada 16 minggu 16 pekan atau 16 minggu termasuk UTS dan UAS jadi untuk proses pembelajaran itu minimal 14 minggu 2 minggunya bisa 1 minggu UTS 1 minggu untuk UAS tetapi bisa juga dilakukan secara memanjang bisa juga dalam sistem blok seperti di kedokteran itu 16 minggunya dimampatkan dalam 1 minggu 1 minggu begitu bebannya 16 kalinya 16 minggu itu dimampatkan dalam 1 minggu pengaturannya berbeda antara 1 proji dengan proji yang lain nah di dalam 1 tahun akademik itu ada 3 semester sebenarnya ada 2 normatifnya semester gasal dan genap tetapi di antara genap ke gasal itu ada semester antara dimana semester antara ini tujuannya adalah untuk 1 percepatan bagi mahasiswa yang punya indeks prestasi akademik tinggi itu bisa melakukan percepatan jadi mengambil mata kuliah semester berikutnya yang mana bisa mengurangi beban semester ke depan artinya jangka waktunya bisa diperpendek masa lulusnya bisa lebih cepat bisa juga untuk remediasi artinya kalau mata kuliah yang kemarin diambil ternyata belum tuntas nilainya nilainya belum memenuhi NBL atau nilai batas lulus masih diambil di semester antara bisa juga untuk perbaikan nilai misalnya kemarin nilainya baru C saya tidak puas saya mau menaikkan menjadi B nah itu waktunya di semester antara di semester antara ini dilaksanakan 8 minggu termasuk penilaian di mana SKSnya maksimal 9 SKS tentunya beban ini ada konsekuensinya dengan pembayaran yang tersendiri karena tidak selalu mahasiswa mengambil semester antara nah ini sekilas beban studi berapa lama sih beban studinya 7 tahun maksimal kalau S1 ada juga bebannya 144 SKS kalau kurang dari 7 tahun lebih baik karena ini maksimal usahakan lulusnya tepat tepat waktu nanti strategi pembelajarannya ditingkatkan kemudian bagaimana kurikulumnya kalau di apa namanya kurikulum yang pendidikan dasar menengah ada kurikulum 13 dan seterusnya di perguruan tinggi ada juga kurikulum namanya kurikulum program studi sebenarnya tapi kontribusi kurikulum program studi ini terdiri dari kurikulum yang di saya lanjutkan jadi kurikulum tadi ada penciri dimana penciri unisula itu nanti sama seluruh lulusan unisula kalau S1 berarti ada kurikulum pencirinya kemudian ditambah lagi di era mas menteri ini ada kurikulum merdeka atau MBKM yang nanti akan akan dijelaskan di belakang kemudian ada kegiatan intra dan ekstra kurikuler apakah kegiatan kemahasiswaan ada pengembangan minat bakar dan seterusnya mengikuti ormawa ini disini nah ini ini adalah komposisi kurikulum mata kuliah wajib umum MKWU kemudian mata kuliah wajib khusus ini merupakan mata kuliah penciri lulusan unisula dimana antara MKWK dan KWU KWU itu kegiatan wajib unisula ini memberikan kontribusi terhadap lulusan jadi harapannya sama semua lulusan dari unisula nah ini juga kurikulum ini juga untuk menjawab tantangan ke depan di era 4.0 ya ada literasi digital dan seterusnya ini diberikan bekal kewirausahaan syariah supaya bisa entrepreneur tapi berbasis islam ada teknologi dan komunikasi dengan bahasa bahasa asing ini intinya pembelajaran tahun 2020 2021 masih secara daring kalau kegiatan prioritas nanti secara luring dengan protokol kesehatan nah untuk memaksimalkan mutu pembelajaran maka nanti akan didesain metode pembelajaran yang memanfaatkan 4 ruang belajar ada 2 belajar secara sinkron dan 2 belajar secara asinkron sinkron itu ketemu baik tatap muka atau tatap maya seperti ini lewat zoom ada juga yang asinkron jadi Anda diberikan RPS-nya apa sih rencana belajar dalam satu semester link-nya apa sumber belajarnya apa Anda buka Anda pelajari dulu nah idealnya pada saat sinkron ketemu seperti ini tatap maya secara daring Anda akan bertanya fokus kepada hal-hal yang belum jelas nah ini jauh lebih efektif dan bisa dapat gitu ya nah ini manfaatkan sarana-prasarana dosen sumber belajar yang dimiliki Uni Sula untuk mencapai tujuan belajar Anda ya ada beberapa banyak sistem informasi yang bisa Anda gunakan mulai dari SIM akademik SIM keuangan akademik dan seterusnya untuk memfasilitasi tujuan belajar Anda dan disini ada poin penjaminan utuh yang akan kita jelaskan di belakang nah penilaian pembelajaran ini ada yang formatif di tengah-tengah ada sumatif UAS dan ada pengetahuan penilaian sesuai capaian pembelajaran karena pengetahuan kompetensi ini dikontribusi oleh pengetahuan sikap dan perilaku dimana kalau pengetahuan sudah biasa ya MCQ pilihan ganda dan seterusnya ada sikap dengan observasi kemudian perilaku dengan uji OSCE objektif struktur clinical exam ya atau uji uji keterampilan nah ini prinsip pembelajaran dimana dengan sistem pembelajaran ini itu tujuan pembelajarannya bisa tercapai dimana prinsip pembelajaran interaktif ini harus ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa nah interaksinya boleh secara langsung maupun tidak langsung contohnya bagaimana kalau mbak-mbak mas-mas ini pada daerah yang sulit sinyalnya itu interaksi seperti ini secara sinkron lewat zoom mungkin lewat platform yang lain atau mstim atau google meet atau google classroom dan seterusnya itu sulit maka bisa juga interaksi dengan low-tech atau teknologi yang rendah misalnya lewat chat WA bukan berarti dengan WA itu tidak bisa belajar dengan maksimal gitu ya artinya ada penugasan yang diberikan lewat WA kemudian dikerjakan dikirim lewat WA mendapatkan feedback juga lewat WA tapi akan lebih bagus ketika menggunakan high-tech dan high-teach high-tech itu teknologi yang tinggi dengan LMS learning management system yang seperti dimiliki Unisola sekarang ada e-learning ya Anda bisa bertransaksi berkomunikasi tanya-jawab dan seterusnya baik lewat chat room kemudian lihat jadwal materi penugasan dan seterusnya bisa juga Anda melakukan interaksi secara tidak langsung bisa lewat email WA dan seterusnya kemudian pembelajarannya harapannya juga secara holistik menyeluruh jadi pendekatan pola pikir mahasiswa walaupun mahasiswa teknik itu juga berpikirnya harus komprehensif bagaimana komprehensif contohnya kalau Anda sedang mengembangkan vesil Anda mengembangkan chamber ruang untuk desinfektan tubuh seseorang sebelum masuk ke sebuah ruangan bagaimana pendekatan dari fisik membahayakan tidak semprot desinfektan terhadap tubuh seseorang kemudian secara psikologis orang dalam posisi sehat kemudian baik-baik saja disemprot itu secara psikologis bagaimana kemudian pendekatan sosial itu juga dipikirkan bagaimana ketika seseorang diperlakukan seperti itu bagaimana kemudian komunikasinya dan seterusnya itu semuanya ada pendekatan karena manusia ini adalah makhluk individu dan makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan antara kita dengan masyarakat di sekitar kita juga manusia ini ada makhluk bio psiko sosio spiritual jadi bagai individu yang secara biologis punya kebutuhan ada psikologis ada kehidupan sosial di keluarga dan masyarakat ini tidak bisa dipisahkan kemudian integrasi ini ada inter dan multidisiplin dengan kearifan lokal misalnya ini Anda mengembangkan sebuah teknologi bisa Anda bekerja sama tadi kalau ada teknologi ada S1 management mengambil teknologi artinya teknologi yang mengacu kepada capaian pembelajaran artinya yang diambil apa teknologi di dalam bisnis teknologi marketing dan seterusnya efektif saintik berdasarkan kajian ilmiah berpusat kepada mahasiswa dengan high order thinking jadi mahasiswa selalu mencoba untuk menganalisis hal-hal yang ada di hadapannya sesuai dengan kontekstual dan tematik kontekstual itu artinya kita pada permasalahan ini ada kemampuan mahasiswa di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan khususnya yang ada di sekitar kita ini contoh-contoh prinsip pembelajaran nah ini prinsip penilaian edukatif sebaiknya ada ini ya tidak mematikan motivasi membunuh karakter dan seterusnya otentik ada datangannya objektif tidak tidak pilih kasih dan seterusnya akuntabel bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kontrak belajar ada transparan dikembalikan pada mahasiswa mahasiswa bisa cepat akses khususnya kalau melalui sistem informasi akademik kemudian disini ada predikat memuaskan sampai dengan pujian nanti bisa dilihat kemudian penilaian hasil belajar ini juga IPS dan IPK perlu diperhatikan supaya ketika lulus nanti harus indik prestasinya memuaskan sangat memuaskan atau dengan pujian itu harus ada strategi belajarnya nah ini hak mahasiswa ada hak layanan pendidikan sesuai minat bakat potensi maka ketika punya minat bakat potensi silahkan sampaikan kepada program studi atau dalam hal ini LPKA saya punya bakat di ini seni tari seni suara dan seterusnya atau di bidang nalar saya pemenang lomba sain waktu di SMU misalnya olimpia sain apa misalnya fisika atau apa nanti bisa dipupuk bakat dan minatnya nanti melalui dosen pembimbing akademik kemudian ada hak untuk menyelesaikan program pendidikan tadi contohnya meme kalau saya mengambil diploma 4 saya ingin selesai 3 tahun atau S1 tapi saya ingin lulus cepat atau S1 saya mau cuti dulu kerja dulu itu punya hak ke sana kemudian memilih jurusan atau prodi sesuai dengan pilihannya kebebasan untuk memilih mata kuliah mendapatkan pendidikan agama mendapatkan biasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi tapi dengan orang tua yang tidak atau kurang mampu dalam membiayai pendidikan tentunya dengan syarat ketentuan dari institusi atau juga pindah program tadi contohnya lintas jalur atau alih jenjang itu juga memungkinkan nah hak mahasiswa berikutnya adalah menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab artinya kalau Anda punya pendapat usul saran kritik yang membangun hendaknya bisa disampaikan melalui saluran-saluran yang positif dan secara bermatabat contohnya seperti apa bukan kemudian punya keinginan kemudian demo anarkis dan seterusnya bisa disalurkan lewat organisasi mahasiswaan BEM dan seterusnya bisa melalui kotak saran kemudian bisa disampaikan langsung saat sarasean dan seterusnya kemudian hak pengajaran bimbingan kemudian memanfaatkan fasilitas yang ada di perguruan tinggi mendapatkan layanan informasi layanan kesejahteraan layanan kesejahteraan disini contohnya ada layanan kesehatan dan juga layanan pihak siswa dan ini setelah lulus mendapatkan ijazah belar sesuai dengan jenisnya kemudian kewajibannya apa menjaga etika norma perguruan tinggi ketika Anda sudah menjadi mahasiswa Uni Sula maka melekat pada diri Anda adalah nama individu nama keluarga sekaligus nama institusi Uni Sula jadi sepak terjang Anda itu mewakili dari individu Anda sendiri keluarga masyarakat bahkan institusi Uni Sula maka ini perlu dijaga dengan baik karena kita nanti apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah jadi untuk generasi khoiro umah benar-benar khoiro umah khoiro umah dan yang kedua mengembangkan bakat minat kemampuan diri kalau sudah ada potensi jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan terlibat di dalam kegiatan mahasiswaan dan bisa berkontribusi untuk pengembangan minat bakat Anda kemudian menanggung biaya memelihara sarana-prasarana khususnya kebersihan ketertiban keaman dan menghargai ilmu pengetahuan teknologi maupun menjaga kewibawaan nama baik berguruan tinggi bagaimana menjaga mutu di pendidikan tinggi kalau kita pendekatan input proses output di dalam pendidikan tinggi inputnya adalah mahasiswa tentunya ada dosen ada tenaga kependidikan ada sarana-prasarana yang kita miliki dan satu lagi ada kurikulum itu pendekatan input nah di input yang kita miliki maka akan dilakukan proses prosesnya melalui apa melalui kalau kurikulum berarti pelaksanaan pembelajaran yang baik kemudian manajemen yang baik dan pengkondisian akademik atmosfer atau akademik community suasana akademik suasana akademik itu yang seperti apa kalau suni sula ada namanya budaya akademik islami bagaimana tata pergaulan cara berpakaian menjaga tohar roh berkomunikasi kemudian apa namanya prinsip-prinsip yang lain berjamaan dan seterusnya itu diterapkan di dalam sistem pendidikan tinggi kita nah setelah input proses kita ada output dan juga outcome bagaimana menjaga lulusan ini bisa benar-benar menjadi hoiroumah lulusan yang terbaik yang harapannya lulusannya ini terbaiknya bukan hanya di dunia tetapi di akhirat juga karena sebagai muslim itu hendaknya kafah puluh visil mi kafah apa yang kita lakukan hendaknya bisa kafah benar-benar kalau muslim berarti muslim yang militan muslim yang benar-benar hoiroumah yang bisa menjadi bekal ketika nanti kita kembali ke sang penguasa nah ini di apa namanya bagaimana menjagamu itu nah selain di internal unisula tadi ada pendekatan men money material metode matching atau pendekatan input proses output outcome ya SDM nya kita perkuat mahasiswanya kita perbaiki kualitasnya proses pembelajarannya diperbaiki kurikulumnya disesuaikan disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder dan seterusnya ya kemudian sarana-prasarana ditingkatkan seperti halnya masa pandemi COVID-19 ya input dari mahasiswa itu nanti kita apa tingkatkan dengan proses yang berkesan ya peningkatan mutu proses pembelajaran difasilitasi dengan sarana-prasarana misalnya sistem informasi yang mendukung ya pelaksanaan pembelajaran daring ya pelaksanaan pembelajaran daring dengan teknologi e-learningnya sistem informasi akademiknya kemudian apa namanya bandwidthnya peningkatan bandwidth peningkatan ini akses poin di beberapa titik dan termasuk bantuan kuota misalnya ya kemudian secara eksternal ini kita lihat bahwa perguruan tinggi ini wajib memenuhi standar nasional pendidikan tinggi nah standar nasional ini idealnya harus melampaui di Unisula APTA sudah direkognize bahwa sudah melampaui SMDT nah ini dengan menjaga SPMI namanya sistem penjaminan mutu internal nah ini SPMI ini digunakan untuk menjaga ya mutu meningkat secara berkelanjutan nah setelah kita melaksanakan pendidikan tinggi di Unisula ini selalu dilaporkan di PDDGT dimana PDDGT ini datanya bisa diakses kapanpun dimanapun maka saat kalian mengisi data mahasiswa itu benar-benar harus valid ya sesuai dengan data yang lama dan kita juga dipantau oleh SPMI sistem penjaminan mutu eksternal dalam hal ini oleh BANPT atau LAMPT dengan akredit kita kasih nah ini ruang lingkupnya bahwa untuk menjaga mutu tadi kita ada siklus PP-EPP penerapan penetapan standar pelaksanaan evaluasi pengendalian dan peningkatan baik akademik maupun non-akademik nah ini kita memiliki standar-standar yang dipakai untuk mengendalikan mutu mutu khususnya di pendidikan penelitian dan pengabdian ya apa saja standar mutunya di pendidikan ada standar kompetensi standar isi standar proses standar penilaian standar dosen dan tendik sarpras pengelolaan pembiayaan dan seterusnya nah standar-standar ini harapannya diterapkan di semua program studi dan ini selalu dilakukan PP-EPP dengan pendekatan seperti ini ada standarnya ada aturan hukum yang memayungi ada kurikulum ada RPS yang bermutu ada materi menerapkan dari apa yang sudah ada standarnya tadi aturan dijalankan kurikulum dilaksanakan begitu kemudian untuk mengawal ada monitoring evaluasi ada audit mutu internal untuk mengetek kesesuaian dengan standar ada survei kepuasan nah disinilah peran Anda sebagai mahasiswa untuk mengontrol mutu bagaimana kepuasan Anda terhadap dosen saat mengajar bagaimana kepuasan mahasiswa saat mendapatkan pelayanan akademik dan seterusnya nah kemudian dari hasil tadi kita lakukan analisis kalau sudah kalau belum puas maka pada aspek mana yang belum puas itu kita tingkatkan kita perbaiki untuk meningkatkan mutunya nah ini ada kemudian untuk menjamin mutu kita juga selalu menentukan menyesuaikan terhadap tuntutan stakeholder stakeholder ini baik internal maupun external ya kalau internal ada masih suara ada dosen ada tendi kalau yang external ada pengguna alumni dan seterusnya baik dari ranah kurikulum sumber daya manusianya sarana prasarana maupun suarasana akademi ini dalam rangka untuk mencapai kualitas karakter intak sampai dengan kesadaran sosial budaya dan kompetensi empat kompetensi yang inti ya critical thinking kreativitas komunikasi dan kolaborasi yang mana empat kompetensi ini sangat dibutuhkan di era atau apa 21 di era 4.0 dan berbagai literasi ya mengimplementasikan menggunakan berbagai ketampilan dalam kehidupan untuk membantu menyelesaikan masalah kemudian bagaimana merdeka belajar ini merdeka belajar intinya Anda diberi kebebasan untuk memilih ya tiga semester yang berupa pilihan merdeka pilihan merdeka pilihan dan merdeka kegiatan ya ada satu semester yang di luar apa namanya prodi di Uni Sula misalkan di S1 manajemen mengambil mata kuliah teknologi untuk mendukung digital bisnis atau digital marketing kemudian mengambil mata kuliah di luar perguruan tinggi misalkan Uni Sula mengambil keundip atau mengambil di BUMN itu sebanyak 40 SKS atau setara 2 semester tentunya dengan pendampingan nah ini komposisinya baru skor kompetensi inti dulu dicapai baru mengambil merdeka pilihan dan merdeka kegiatan ini adalah skenario mapping kurikulum merdeka belajar ada beberapa pilihan nanti Anda bisa memilih nah ini waktu pelaksanaan intinya Anda sudah selesai inti kurikulum sesuai prodi baru mengambil yang lain ini sama nah kemudian bentuk aktivitas kegiatan di luar perguruan tinggi bisa magang bisa praktek kerja perturkanan pelajar pengabdian keterlibatan dalam proyek wirausaha dan seterusnya ini sama bagaimana mekanismenya Anda ambil memilih mata kuliah sesuai dengan passion Anda minat bakat Anda kemudian Anda melakukan seleksi mengajukan kepada kaprodi nanti kaprodi akan memilih dosen pendamping menentukan layak tidak layak sesuai dengan capaian pembelajaran baru Anda diizinkan setelah diizinkan Anda melakukan aktivitas kemudian Anda dinilai kelayakannya kemudian ada pengakuan dan hasilnya di input diakui dalam sebuah mata kuliah dimasukkan dalam laporan KHS ini adalah desain proses belajar merdeka belajar bisa diambil setelah semester 4 atau 5 semester akhir demikian yang dapat Ibu sampaikan kurang lebihnya mohon maaf waktu saya kembalikan kepada Mas Rafi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Ibu terima kasih atas materi yang sangat-sangat rinci sangat-sangat lengkap semoga adik-adik semua bisa memahami apa itu sistem pendidikan tinggi dan Merdeka Belajar di Kampus Merdeka mengingat waktu sudah pukul 14.00 maka sesi diskusi ditiadakan Ibu karena waktunya sangat mepet nanti kalau mau bertanya bisa melalui waljumnya masing-masing nanti akan disampaikan kepada Ibu Endeng Surani Terima kasih banyak Ibu atas materi yang telah disampaikan disini saya mau memberikan sedikit kesimpulan yang membedakan di perguruan tinggi adalah adanya triderma perguruan tinggi yaitu bukan hanya pendidikan tetapi ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan juga dalam perguruan tinggi itu memakai sistem kredit semester lalu ada juga semester antara yaitu untuk perbaikan nilai bagi yang nilainya kurang nanti akan dijelaskan lebih rinjel lagi di kegiatan selanjutnya lalu yang terakhir Merdeka Belajar yaitu mahasiswa bisa memilih mata kuliah dari prodi lain setelah semester 4 yang terpenting setelah intinya sudah diambil semua seperti itu Ibu demikian sesi kali ini bersama Ibu Edeng Surani terima kasih banyak adik-adik semua yang masih mau semangat mendengarkan setelah ini ada sesi selanjutnya yang akan dibajakan oleh MC saya moderator izin Mas Safi dan semua Uni Sula Muda selamat belajar selamat bergabung dengan Uni Sula Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih saya moderator undur diri setelahnya saya serahkan kembali kepada MC terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Mas Lavi selaku moderator pada sistem pendidikan tinggi dan MBKM untuk materi berikutnya dengan tema peran mahasiswa di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan pasca pandemi yang akan disampaikan oleh staf ahli dokter insinyur Nana Torata SEMM yang akan dimoderatori oleh Nabilah Kamal selaku staf Kemenpora untuk waktu dan tempat saya persilahkan izinkan saya memperkenalkan diri saya Nabilah Kamal yang akan menjadi moderator pada siang hari ini namun sebelumnya ada istilah tak kenal maka tak sayang beliau bernama dokter insinyur Nana Toradi SEMM beliau lahir di Semarang pada 9 Maret 1964 sekarang berlalamat di Jalan Dewi Sartika 3 nomor 38 Semarang pendidikan terakhir beliau S3 Universitas Pendidikan Indonesia Bandung luar biasa sekali Bapak nah ternyata beliau dulunya aktivis juga loh teman-teman banyak organisasi yang beliau ikuti salah satunya adalah pembina IPNU Kota Semarang tepuk tangannya dulu dong selain itu beliau juga dosen di Undip Udinus Unis Bank Semarang Untak Semarang dan UNES mudah-mudahan kedepannya bisa diunis juga ya Pak amin baik untuk mempersingkat waktu langsung saja saya serahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Nana Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama mohon maaf sehubungan Bapak Wali Kota karena kesibukannya pada waktu yang sama ini tidak bisa langsung mengikuti acara Pekan Ta'aruf ini yang dikatakan oleh BM Unisula dan mungkin nanti di lain kesempatan beliau bisa bergabung dengan teman-teman di Unisula maupun peserta seminar oleh karena itu izinkan kami mewakili beliau berkenaan tema yang diberikan peran mahasiswa di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan pasca pademi sebelum kami menyampaikan tentang peran mahasiswa yang bisa dilakukan di masa pandemi kami sampaikan dulu pada dik-dik semua bahwa dalam rangka pandemi ini maupun berkenaan dengan revolusi industri 4.0 pemerintah kota memiliki beberapa kebijakan saat ini tentu kalau di kota lain itu dengan program PSBB di Semarang programnya itu dengan PKM ini nanti bersinggungan dengan penggunaan digitalisasi sampai ke adik-adik mahasiswa juga nanti kemudian kita juga menyiapkan operasional seluruh lini seluruh OPD termasuk mohon maaf sampai KPP pun terus semua administratif banyak yang nanti di era 4.0 ini kita digitalisasi kemudian yang di luar itu tentang penyiapan tempat perawatan ketersediaan APD terus aksi desinfektan dengan semua biak termasuk dengan unisula juga dan ada mengadakan tes rapid dan swab masal termasuk pemerintah kota menyediakan tempat pemangkaman umum khusus yang meninggal akibat COVID selama ini adik-adik mahasiswa dari berbagai universitas maupun unisula juga telah membantu pemkot di luar digitalisasi itu terkait distribusi batuan sosial pencatatan dan lain-lain dan saya melihat juga BEM unisula melakukan penggalangan dana yang dari kita kumpulkan untuk CSR itu kemudian Bapak Wali ini nanti juga datanya berkaitan dengan digitalisasi itu menetapkan lumbung kelurahan sebagai salah satu program di pandemi lumbung kelurahan itu tersedia berbagai macam bahan pokok yang nantinya warga bisa mengambil ke situ tetapi dengan persyaratan tertentu kemudian Pak Wali juga keliring Pak Indi ini keliling ke beberapa kampung-kampung kota-kota di kota Semarang untuk memberi motivasi warga jadi Wali Kota terjun sendiri ke lapangan memotivasi warga termasuk di PKM terakhir ini di program kegiatan masyarakat terkait pandemi kita tetap tidak PSBB tetapi sekarang sudah diundur untuk kegiatan ekonomi tidak hanya sampai jam 10 sudah bisa jam 11 kumpulan tidak hanya 50 orang sudah bisa 100 orang selain itu di PNS sendiri pemerintah kota yang jumlahnya hampir 16 ribu kita saling iuran iuran tiap bulan sekali dikumpulkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang berdampak COVID kemudian di layanan manajemen internal ini nanti yang berkaitan dengan smart city sistem pemerintahan berbasis elektronik dan layanan digital itu digunakan di ini termasuk di layanan publik banyak kita yang sudah menerapkan IT dan penggunaan tic dan sistem analitik ini kita kencang ya di lewat depan Pak Wali berikutnya layanan selama pandemi COVID ini pemerintah kota membagi dua layanan di internal pemkot dan layanan yang non-pemkot yang layanan pemkot itu layanan internal untuk pegawai untuk satuan perangkat daerah DPRD dan BUMB sedangkan yang layanan eksternal itu dilakukan untuk personal organisasi pengusaha kuarta pemerintah lainnya termasuk layanan eksternal kita melakukan kiasium ini layanan eksternal terhadap organisasi BEM ini kemudian yang non-pemkot itu layanan internal itu bagi mereka sendiri misalnya pegawainya di Unisula seperti apa UKM itu seperti apa badan seperti apa sampai ke layanan eksternal ke mitra pemkot organisasi di kota penyedia jasa konsumen dan lain-lain jadi kita pisahkan dua itu implementasi masa pandemi di oleh BEMKOT itu dipasterkan jadi tiga itu pemakaian protokol kesehatan yang kedua itu pengaturan ulang pengelolaan yang ketiga terkait alat bantu tiga-tiganya nanti di era 4.0 ini hampir didominasi oleh penggunaan digital IT nanti peran mahasiswa di mana ini bisa salah satu di implementasi masa pandemi ini jadi kalau yang protokol kesehatan non-sistem itu bisa pemakaian masker pengukuran suhu tubuh kalau di pembuat itu cukup teman-teman mahasiswa ini apabila ke balai kota nanti akan terekam oleh CCTV dan langsung mengeluarkan suara di TV suhu badan anda normal terus di TV akan keluar suhu badan yang lewat itu juga penggunaan digitalisasi di era 4.0 pengaturan jarak kemudian juga pintu keluar masuk kalau dulu adik-adik tahu teman-teman mahasiswa tahu pusat informasi publik itu sudah pintu bisa buka sendiri kalau enggak pakai pedal lift juga pakai pedal itu berkaitan dengan digitalisasi di era 4.0 saya kira sebelum masuk ke ranah peran mahasiswa kita biar tahu dulu ternyata di masa maupun yang akan datang itu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kemudian biar teman-teman mahasiswa ini tahu bahwa di masa pandemi ini dan nanti pasca berarti tahun 21 kita pun berharap pandemi ini cepat selesai tetapi kita juga tidak tahu apakah setelah pandemi ini kebiasaan yang berjalan selama ini tetap seperti ini atau dengan istilah new normal kebiasaan baru itu akan muncul pasca pandemi ini yang pertama APBD Pemkot Semarang teman-teman perlu tahu bahwa APBD Pemkot Semarang dilakukan refocusing tadinya itu anggaran misalnya 100 juta di tahun 2020 ini kemudian sampai dengan Maret awal adanya pandemi itu sudah digunakan 25 persen sisanya 75 persen anggaran yang tersisa ketika ada pandemi oleh Pak Wali ini di refocusing 90 persen digunakan untuk penanggulangan atau penanganan COVID jadi sisa 100 persen sudah digunakan 25 persen sisanya 75 persen itu 90 persen dari 70 persen digunakan untuk penanganan pandemi COVID ini melalui refocusing dan relokasi belanja yang tadinya belanja untuk belanja-belanja fisik belanja-belanja lainnya hampir seluruhnya di 90 persen dialihkan untuk belanja yang berkaitan dengan penanganan COVID baik digunakan untuk salah satunya untuk digitalisasi sistem kemudian untuk alat pelindung diri dan lain-lainnya kemudian program kegiatan masyarakat program kegiatan masyarakat ini atuan bersama agar perekonomian kota tetap berjalan memang kita tidak menerapkan Pak Wali tidak Pak Endi ini tidak menerapkan PSBB tetapi pembatasan berskala besar tetapi hanya program kegiatan masyarakat dengan harapan bahwa ekonomi di kota tetap berjalan tetapi dengan catatan tetap harus memantuhi protokol kesehatan secara ketat intinya itu jadi kalau tidak secara ketat surat kedaran wali kota yang terakhir akan ada sanksi sanksinya kita juga sanksi sosial diminta KTP kalau punya KTP itu misalnya tidak pakai masker diminta KTP kalau tidak punya KTP suruh membersihkan di lingkungan itu disiapkan alat sapu dan sebagainya tetapi kalau KTP nanti nampilnya setelah ada pakai masker itu KTP nampil di kantor harus pakai masker yang ketiga bantuan sosial bantuan masyarakat ini bisa berupa barang jasa dan finansial uang dan ini luar biasa ini di kota Semarang hampir dari 540-an sekian ribu kakak itu yang tidak menerima 190-an ribu jadi hampir 250 ribu itu menerima kakak menerima bantuan jenis bantuannya macam-macam mulai dari pusat provinsi kota CSR sampai iuran dari PNS di pemerintah kota dan seharusnya dengan melihat dampak yang ada dan bantuan yang ada itu sudah tercukupi sekali nah disini kita bisa tahu nanti peran IT gimana ya digitalisasi gimana agar bantuan itu bisa betul-betul terserat ke warga beban masyarakat ya nah ini beban masyarakat seperti pengurangan atau pembebasan pembayaran yang ditanggung oleh masyarakat ya seperti beberapa hal misalnya PBB boleh mundur ya kemudian PDIM dan lain sebagainya yang menjadi kewenangan kota dan yang menjadi kewenangan di luar kompet Semarang itu ada imbuan harus ada pengurangan pembebasan atau penundaan pembayaran ya ini masa apa yang dilakukan terkait kebijakan saat masa pandemi dan pasca pandemi ya Pak Indi ini Pak Wali ya itu memberikan sebuah ibarat ya Semarang ini seumpama sebuah mobil itu memiliki empat roda ya empat roda itu satu pemerintahan dua penduduk tiga pengusaha empat kuarta ya kuarta ini juga dominansi karena terkait siar berita itu ya penyiaran berita kalau satu aja roda dari empat roda ini yang tidak berputar ya maka mobil ini tidak akan maju begitu juga tadi ya pemerintah penduduk pengusaha kewarta salah satu tidak berputar ya kota ini tidak dapat optimal bergerak maju di mana letak mahasiswa ini nanti berperan ya mahasiswa itu bagian dari penduduk kota Semarang ya memang penduduk itu ada yang penduduk asli penduduk tetap boroh ya penduduk pendatang dan lain termasuk mahasiswa kan juga penduduknya juga beberapa ya ada yang dari luar kota ada yang bekerja terus kuliah juga ada tetapi ada yang duduk sini juga tentunya peran mahasiswa itu tinggi karena salah satu bagian dari elemen kota yang nanti diharapkan mampu mengerakkan majunya kota ini ya terus hal-hal ya hal-hal yang perlu dihadapi pandemi COVID-19 ini 5 tahun ini sampai tahun 2020 gini ya itu Pak Wali punya slogan bergerak bersama gitu ya kebetulan nanti 9 Desember memang ada pemilihan Wali Kota lagi ya nah ini belum ada pendaftaran ya kita juga belum tahu tapi yang 5 tahun ini kami bisa cerita bahwa bergerak bersama itu dalam rangka membantu sesama yaitu membantu keluarga yang sakit atau susah berdampak ekonomi akibat situasi kondisi sekarang ya kemudian mengajak donasi ya mengajak donasi termasuk bisa saja hanya desinfektan lingkungan motivasi ketahatan ya yang terakhir mencerahkan kota mencerahkan kota itu tidak harus memuji-muji sekali kotanya ya tetapi kalau penyebaran hok itu akan tinggi itu berdampak juga karena kalau hok pun dikanker itu belum tentu yang membaca pertama akan membaca kedua ya dan dari tiga hal bergerak bersama ini membantu sama memperdayakan yang kita bisa menceritakan kota itu banyak perang yang diambil berbasis IT di masa era pandemi COVID ini ya ini selanjutnya ya di masa dan pasca pandemi COVID itu ada beberapa peran mahasiswa banyak sebetulnya kami identifikasi banyak yang bisa diperankan mahasiswa di era ini ya yang pertama tentang pembelajaran jaring saya kira mahasiswa sudah terbiasa pembelajaran jaring ini ya itu salah satu cara bahwa biar tidak ada kontak fisik ya sosial distancing kemudian tidak ada kerumunan dan lain sebagainya tetapi sebetulnya kami harapan kami dan saya kira Unisola juga sudah melakukan pembelajaran daring ini yang susah kan di anak-anak SD ya SD nah ini mahasiswa sebenarnya bisa berperan sebagai tutor cara menggunakan misalnya video penerbangan memakai apa oh caranya seperti ini ya untuk pembelajaran daring itu tidak mengajari anaknya untuk mengerjakan tetapi masih banyak keluarga orang tua maupun anak di SD yang memakai daring itu belum terbiasa itu ketika KKL KKN maupun kerja katek ini sebenarnya luar biasa sekolah SD di Semarang itu hampir 600-an 600-an kalau kali kelas dengan swasta pun itu berapa ribu dan itu butuh bantuan pembelajaran daring itu kalau mahasiswa bisa terus di sini saya kira hal yang luar biasa kemudian kita ketahui termasuk teman-teman mahasiswa ini siar infometsos itu wah luar biasa bencangnya apalagi ketika pandemi ini banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan akhirnya berlari ke medsos peran mahasiswa di sini saya kira siar infometsos itu yang positif karena kalau negatif atau huap itu berantai kalau kita dalam agama menyiarkan yang tidak tidak akan berantai itu dosa kita akan lebih besar tetapi kalau hal itu positif menjadi berantai itu ya kepala kita akan semakin lebih tinggi saya kira ini peran yang juga tidak salah luar biasanya kalau itu apa berita tidak tentu asal khususunya ya saya kira tidak perlu disebarkan apalagi yang bersifat negatif kemudian ini juga terbiasa bagi adik-adik teman-teman mahasiswa antar kirim barang antar kirim barang itu saat ini walaupun pakai kurir pakai ojol tetapi juga sudah melalui fasilitas IT digitalisasi IT kemudian beberapa teman-teman mahasiswa ataupun komunitas ataupun organisasi juga banyak yang membuka donasi online itu dalam arti penggunaan IT sudah digunakan di sini pertanggung jawabannya penghitungannya penggunaannya berapa mau nyumbang itu sudah berdasarkan donasinya berbasis online kemudian peran mahasiswa saat ini saat yang tepat untuk bisa membantu UKM usaha kecil penengah atau industri rumah tangga pangan industri rumah tangga di masa pandemi COVID ini pangan industri rumah tangga PID itu tinggi dan besar karena mereka saling menawarkan sendiri membelanjakan sendiri melalui medsos dan orang mahasiswa apabila bisa membantu dalam hal pemasarannya promosinya membuat tampilan di medsos mulai dari facebook instagram twitter maupun youtube dan lainnya saya kira tidak mesti harus dilakukan oleh teman-teman dari fakultas SI maupun tik maupun komputer hampir banyak teman-teman di mahasiswa itu tidak seperti zaman saya yang zaman baby bombers tetapi di zaman millennial ini adik-adik saya kira hampir semua terbiasa berikutnya kalau bagi yang ahli IT coba-coba buat startup digital untuk lingkungan di internal sendiri misalnya buat ojol tapi khusus untuk mahasiswa yang unisula yang unisula yang terguruan ini untuk internal aja buat ojol sendiri itu kan atau startup terkait apa jual beli atau startup koperasi mahasiswa atau koperasi universitas ini peran mahasiswa bisa di sini di pembuatan startup digital kalau yang sudah canggih kebanyakan memang ada memang di jurusan komputer teknik informatika maupun sistem informasi tetapi ada yang otodidak ada yang centeng koprak itu membuat robot layanan ke depan robot layanan ini ini kan revolusi industri 4.0 beberapa negara lain sudah menerapkan 5.0 5.0 itu terkait layanan penggunaan robot mesin layanan mesin robot ini tidak harus apa ya casingnya bagus tetapi apabila fungsinya berguna itu saya kira lebih penting misalnya bagi penderita covid mahasiswa bisa buat kayak mobil-mobilan tapi di atasnya ada tampan untuk bisa untuk ngirim obat ngirim makanan atau pengiriman surat dari orang yang datang ke TU kantor dan sebagainya dan ke depan kita mau tidak mau suka tidak suka nanti robot layanan ini yang akan lebih mendominasi pekerjaan di bawahnya itu ini kami berharap sekali peran dari teman-teman mahasiswa umumnya dan khususnya di kota Semarang itu mau mengadukan hal-hal tentang layanan publik yang ada di pemerintah kota ini cukup memakai jajet HP itu sebenarnya teman-teman sudah bisa ada kanal khusus misalnya lapor hindi untuk bisa melaporkan tentang layanan publik itu termasuk peran mahasiswa pemakaian digital untuk pengaduan layanan publik dan ini yang lagi ngetrend ini hampir kira-kira seminggu ini kami melakukan seminar ataupun tetap muka online dengan Bitcoin dengan berbagai cara seperti saat ini ini termasuk peran mahasiswa ini mengadakan kegiatan menggunakan Bitcoin agar tidak terjadi mobilitas teman-teman sendiri kemudian angkutan kemudian juga tidak ada kerumunan tidak ada tetap muka akhirnya Bitcoin ini kalau semua mahasiswa mulai terbiasa menggunakan seminar atau pertemuan apa dengan Bitcoin saya kira sangat gratis sekali untuk penanganan pasca pandemi nanti maupun saat ini kemudian seperti yang kita di atas tadi bahwa kita ada layanan manajemen internal layanan publik kemudian bantuan sosial juga CSR dan lain-lain kata kuncinya di era 4.0 ini adalah penggunaan sistem informasi manajemen SIM dan saya kira peran mahasiswa terkait penggunaan SIM itu bisa yang membuat bisa sebagai operator atau bisa sebagai pengolah data entry data bahkan bisa membaca hasil analitik kalau sistem itu ada semacam IOT atau AI atau smart data yang bisa disimpulkan dan saya kira memang tergantung jurusan masing-masing yang terakhir sebelum ini kami bersama dengan jurusan statistik mereka dicenderung IT di masa pandemi dan pasca ini penggunaan artificial inteligencia dan IOT artificial opting untuk penggunaan hal-hal yang seperti ini saya kira ini hanya berapa ini 1, 2, 3, 4, 5 hanya 10 contoh dari sekian di era revolusi ini 4 titik kosong yang mahasiswa bisa berperan nanti banyak yang dimana letak perannya mahasiswa itu agar bisa di era ini tidak ketinggalan dengan mahasiswa-mahasiswa di tempat lain ini contoh saja contoh saja beberapa contoh era digital dan ini juga sering digunakan oleh mahasiswa padang teman-teman mahasiswa ini boring balong terlalu sering di rumah biasanya pergi-pergi kemana-mana di rumah itu teman-teman dan sebuah sudah cukup banyak ibulan yang bisa dilihat untuk belajar juga banyak caranya untuk ibulan juga banyak caranya itu termasuk salah satu peran mahasiswa agar untuk mengurangi mobilitas warga keluar di lingkungan di lingkungan radio streaming itu ada bahkan bisa didengar itu radio seluruh Indonesia itu berbasis peta tinggal kita klik petanya dimana radio streaming di daerah itu akan muncul semua kita pengen lihat sedunia itu lagu pengen lagu itu ada open sport tv bisa kira sudah tidak asing bagi teman-teman mahasiswa barang juga ada barang daripada saya keluar nanti saat ini sedangkan kondisinya masih daerah itu masih merah peran kita apa yang menjaga tidak bertambahnya apa yang terkena dampak pandemi ini maupun untuk menjaga diri kalau menjaga diri pasti menjaga keluarga wah nonton film aja kemudian pengen lihat video nostalgia yang lama-lama itu juga bisa termasuk kalau kita menjemput menjemput saudara kalau dulu pada datang ke bandara terus menuju sana lama bergombol berkerumun ya itu mendingan kita lihat aja melalui flag radar 24 akan tahu oh pesawat misalnya tipe ini jenis ini turunnya jam sekian sudah sampai mana bisa pesawatnya itu akan kita ketahui oh berarti saya menjemput jam sekian sehingga untuk mengurangi kontak fisik dan kontak muka maupun mobilitas yang rame itu saya kiri ini hanya contoh aja dari hal yang disampaikan oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih mewakili Pak Wali juga mohon maaf ya karena beliau tanggal 4-5 nanti yang kelihatannya KPU membuka pendaftaran ini sedang sibuk tidak bisa meninggalkan adenda jadi semoga amanah yang diberikan saya tidak mengecewakan teman-teman semua ya saya kira ini terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita kembalikan pada moderator Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Bapak Nana atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ini pada termin ini saya persilahkan pada teman-teman untuk bertanya kami memberi kesempatan untuk tiga pertanyaan saya ingin bertanya silahkan perkenalkan nama sama fakultas nama saya Nesina Syifa dari Fakultas Kedokteran Prodi Kedokteran Umum disini saya mau bertanya apakah mungkin apabila pandemi ini tidak cepat berakhir akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia khususnya di Semarang karena saya melihat sudah sangat banyak instansi yang sudah memperhatikan pegawainya sedang di satu sisi juga tidak mungkin untuk pemerintah selalu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terima kasih terima kasih untuk Bapak Nana bisa langsung dijawab jadi gini Mbak dari Fakultas Kedokteran memang apapun ini kan pandemi ini berarti kejadian seluruh dunia tidaknya kota Semarang selain Indonesia juga di dunia kalau teman-teman mahasiswa melihat data trend di Semarang ini beberapa waktu yang lalu itu bawah terbesar di Indonesia coba dicek dicek di data siaga corona Semarang Kota Goedi maupun di Provinsi kita saat ini kalau enggak salah sekitar 500an sudah turun jauh tadinya hampir seribu sekian sekarang sudah 500an makin lama makin menurun satu itu karena banyak treatment yang dilakukan pemerintah dan ini pasti dengan kondisi seperti ini tidak hanya pemerintahan semasta tetapi apapun itu tiga bulan pertama kemarin mengurangi aktivitas usaha maupun perkantorannya oleh karena itu kebijakan Bapak Oli Kota terkait pandemi ini terkait dengan ekonomi bahwa beliau tidak menerapkan PSBB tetapi menerapkan PKM program kegiatan masyarakat program kegiatan masyarakat itu tidak lockdown masyarakat masih boleh beraktivitas berusaha di bidang ekonomi tetapi dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dan yang terakhir ini tadinya kan misalnya tempat usaha usaha pun dibagi usaha apa hotel rumah makan misalnya hiburan itu juga sendiri-sendiri aturannya tadinya jam 6 harus tutup tadinya tidak boleh sama sekali terus jam 6 harus tutup mundur lagi jam 8 jam 9 ini PKM perpanjangan PKM yang keempat atau berarti PKM kelima ini sekarang tempat usaha sudah bisa buka sampai jam 11 dengan catatan Pak Wali kemarin Pak Indi bahwa ketika PKM perpanjangan keempat kalau masyarakat tidak mentaati protokol ketat kesehatan itu akan meneruskan PKM sampai dengan kondisinya memang menjadi hijau oleh karena karena itu kalau memang daerah itu di lockdown dalam waktu panjang maupun pembatasan kegiatan dalam waktu panjang saya kira dampak ekonomi terhadap masyarakat akan tinggi tetapi dengan proses ini kita berjalan pelan-pelan sambil memperpanjang waktu untuk usaha sampai nanti full 24 jam tetapi protokol tetap kesehatan tetap dilakukan kemudian juga fasilitasi pemerintah untuk memberikan bantuan utamanya adalah bantuan pangan bantuan pangan terus penundaan pengurangan atau apa yang terkait meringankan untuk pembayaran yang berdasarkan diterima oleh pemerintah kota saya kira itu mbak jadi tidak bisa karena pandemi memang penyakit seluruh dunia global tidak bisa kita setelah melarang langsung membuka kota tetap melihat melihat perkembangan dari kondisi warna apa itu terkait dengan jumlah penderita saya kira itu mbak terima kasih pak nana atas jawabannya untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Indah Rahmawati Waljam Ibnu Rusyid Assalamualaikum saya Indah Rahmawati dari D3 Keperawatan dari kelompok 60 Ibnu Rusyid izin bertanya pak apakah pemerintah bisa memastikan bantuan sosial sudah tepat sasaran bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah jika bantuan sosial kurang tepat silahkan pak nana yang pertama teman-teman mahasiswa apapun waga itu harus tahu betul ya bahwa bantuan sosial terkait pandemi covid ini dalam bentuk finansial barang itu dari berbagai sumber ada dari pemerintah pusat pemerintah pusat pun macam-macam ada dari kementerian sosial misalnya ada dari program tertentu kemudian dari provinsi dari BUMN dari BUMD dari pemerintah kota sendiri maupun dari CSR dari iuran PNS kota untuk ikut simpati terhadap pemerintah covid itu tahu itu dulu oh sumber dana dana itu kemudian langsung dari pemerintah kota disalurkan melalui kecamatan yang terakhir disalurkan langsung ke lurahan kelurahan disalurkan ke RT RT ke warga RT ini ketika mengambil bantuan ke lurahan itu berdasarkan ajuan yang diajukan oleh RT itu tetapi memang kita menyadari dari sekian 250 ribu kakak 250 ribu kakak itu kalau ada satu dua yang kurang tepat sasaran data ini adalah data yang diterima dari tingkat paling rendah RT kita tidak nyalakan RT karena apa ada yang di lapangan itu bingung karena ada bantuan orang harusnya dapat jatah barang tidak mau menerima padahal uang bukan persyaratannya dia tidak memenuhi akhirnya barangnya tidak menerima uangnya tidak terima terus mohon maaf komplain saya tidak menerima bantuan apapun padahal harusnya haknya dia itu menerima bantuan X bukan yang Y itu bisa seperti itu atau ada yang menerima tetapi karena tidak sesuai dengan yang diinginkan itu bilang bahwa bantuannya kurang itu seperti itu tapi ada juga ini manusia RT itu juga manusia pengelola bantuan di pemerintah kota juga manusia kadang ada kekeliruan nah ini kadang ada yang di perjalanan misalnya kenapa aku atau di truk itu kenapa atau karungnya apa sobek jatuh tetapi setunya dari pemerintah pusat provinsi maupun kota itu sudah ada kanal untuk memberikan laporan minimal kalau tahu ada tidak tepat sasaran kalau di kota Semarang nomor satu lapor Raja TRT RT nanti lapor ke kelurahan langsung akan diganti kelurahan kalau kelurahan kok tidak responsif bisa dilaporkan langsung ke wali kota kalau pusat juga membuka kanal sendiri pengaduan untuk bantuan sosial dari pusat kalau provinsi juga membuat kanal sendiri untuk bantuan jadi kalau terkait teman-teman ini kalau browsing di internet pengaduan bantuan sosial itu akan keluar call center dari PKH program keluar garapan call center dari hubus tugas COVID call center dari lapor handi itu terkait yang kota call center terkait lapor itu punya banyak pelaporan sayangnya teman-teman yang sering mengalami seperti itu cenderung lapornya ke media sosial yang itu tidak bisa dua arah kadang pemerintah apa misalnya Facebook pemerintah tidak memperhatikan semua Facebook yang ada kalau pemerintah daerah lebih cepat kalau yang di Semarang satu titik saja lewat lapor itu ada repotnya akan dijawab melalui pelapor yang lapor siapa yang ditintas jelas akan ditangani minima kalau sampai RT RT kelurahan sudah ada perintah dari Pak Wali kalau ada kekeliruan ada kekurangan itu akan langsung diganti oleh kelurahan ya saya kira itu terkait bantuan dan kalau tidak tepat sasaran lapor siapa itu terima kasih Pak Nana atas jawabannya karena waktu sudah habis jadi sesi tanya jawab akan saya tutup baik terima kasih atas terima kasih Bapak Nana atas kebersanyaannya sangat bermanfaat untuk kita semua semoga Bapak dan keluarga selalu diberi kesehatan dan berlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin begitu juga kami mohon maaf kalau ada yang kurang sekali lagi salam dari Bapak Wali Kota Pak Edi Pak Indra dan mohon doanya Pak Edi tetap sehat karena setiap hari harus ke lapangan sehat tetap semangat dan berkarya untuk kota semara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tolong beri tepuk tangannya dong teman-teman baik saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara saya kembalikan kepada MC terima kasih kepada Nabilah Kamal selaku moderator pada sesi kali ini untuk acara yang berikutnya yaitu isoma untuk sholat asar selamat menikmati selamat menikmati